sholat kobliya, sholat bakdhiya atau sholat istiskok, sholat gerhana yang harus dinyati satu, aku sholat dua, graono, sudah awkanat uto'on apa sholatu sholat, iku naflan sunnah zata sab, zatu sababin, zatu waktin kangen dueni waktu, karo tibatin kaya sholat rawatib awdhatu sababin uto'on dueni sebab kal istiskokih, kaya sholat istiskok, sholat nyal ujan wajabamungkawajib, opokos dufi'lihi nyejong lakoni sholat nyejong lakoni istiskok wata ini hilan nyata akan istiskok la niatun nafliya ora sunat niat nafliya tapi jadi kalau sholatnya itu sholat sunat ya yang mempunyai waktu contohnya apa sholat sunat yang mempunyai waktu itu sholat rawatib, kobliya bakdiyah itu waktunya kapan? ya sebelum sholat fardu sesudah sholat fardu bakdiyah ya berarti atau sholat sunat mempunyai sebab apa mempunyai sebab itu? istiskok terus sholat tahiyyat al masjid itu sholat mempunyai sebab opokos sholat sebab melebu masjid opokos sholat sebab nyalu udhan opokos sholat onok grawono itu namanya mempunyai sebab ya apa kalau sholatnya sholat sunat apa yang harus diniati? soal sholat sunat mempunyai waktu atau mempunyai sebab yang harus diniati wajabah kos dufi'lihi satu harus niat sholat dua harus menyatakan sholat apa sudah masalah niat sunat atau tidak tidak wajib masalah niat sholat sunat atau tidak tidak wajib jadi kalau sekarang sholatnya itu sholat hari raya sholat sholat kobliya sholat bakdhiyya atau sholat istiskok sholat gerhana yang harus diniati satu aku sholat dua grawono sudah grawono apa selengingi jadi Allah aku sholat grawono selengingi sudah sunnah sunatan enggak harus diucapkan tidak seperti fardun tadi itu aku niat sholat aku sholat tahiyatal masjid sudah cukup Allah selamat aku sholat tahiyatal masjid dalam hati dalam hati bukan ini kalau ini termasuk lafad sholat sholat sunnatal istiskok seumpama gitu sholat sunnatal idil fitri rokataini makmuman lillahi ta'ala itulah fadnya niat dalam hati Allah wa akbar dalam hati aku sholat riaya fitrah makmum sudah aku niat sholat riaya fitrah aku sholat bisa gak usah niat aku sholat riaya fitrah makmum kalau sendiri aku niat sholat riaya fitrah aku niat sholat tahiyatal masjid aku niat sholat grawono seringingi dan seterusnya jadi itu yang harus dilakukan kalau itu tidak dilakukan maka sholatnya tidak dianggap sholat karena itu memang niat apa itu memang sholat sampai disini ada yang ditanyakan masalah ya ya misalnya misalnya ini ada di makhluk bacaannya yang bagus ya misalnya bengknya bacaannya lah orang-orang orang-orang bagus lah sedangkan di sisi lain ada yang lebih lebih menerti bacaan ini sering jadi ada yang terus imam ini makmumnya misalnya kalau tapi kalau makmum itu bagaimana dengan bacaannya orang-orang sholat itu bacaannya harus terutama rukun ya rukun pateha takbir tahiyyat itu rukun namanya tahiyyat itu harus sesuai gak boleh tidak sesuai artinya sesuai itu apa tidak lahan lahan itu apa jadi tidak katanya sampai itu tadi itu tidak merubah artinya merubah kalau sampai merubah makna itu yang gak boleh kalau tidak merubah makna gak apa-apa contohnya an amta kok diwajah an amtu itu baru berubah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah itu kan berubah itu itu ya terus masalah tadi itu imam ya nanti enggak nanti saja waktunya kalau dicemes malah yang sampai ini tak jawab ya apa tadi itu imamnya kok bacaannya kurang tepat padahal itu ada ada yang lain gitu ya itu ya memang itu sebetulnya ya di waktu nanti waktunya jamaah ada itu ya enggak 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 orang yang paling berhak mengimami itu ya satu alwali alhakim mutlakon jadi penguasa di situ mutlak sudah urut-urutannya sumasa kinul baiti mutlakon orang yang punya hak itu katakanlah mushollah ya itu orangnya itu yang punya hak sudah sudah kalau masjid kalau masjid jadi itu sudah yang dilihat kalau masjid orang yang paling berhak imami oh imam matul masjid wawiri imam masjid dan lainnya ya yang paling utama yang didahulukan itu yang tadi itu yang paling berhak ini yang paling utama siapa itu ar-ratib apa itu imam rawatib imam yang memang yang ada tugasnya jadwalnya itu jadi jadi sholat di salah satu tempat ya orang 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 itu makenal orang yang paling ngerti dalam bidang agama orang yang paling apa agro itu orang yang paling faseh dalam bacaan bacaannya jadi yang didulangin pertama orang yang ngerti ngerti gak pati faseh, disiak nuai orang yang semua enak tapi gak pati ngerti, ojo disiak ngerti kuai sholat itu bukan hanya enak-enakan ya, tapi gak ngerti dari imam yang kok keliru di dulit melayu tapi ilmi tersebagian ulama yang dimaksud orang yang akro itu orang yang paling banyak hafalannya itu masih hilaf, makanya jadi pertama yang jadi yang utama yang berat menjadi imam itu itu imam rawatib biasanya musholat itu ada ini biasanya dikini sopasi imami gitu loh ya imam rawatib lagi masjid kan ada tugasnya tohor, asar, mahrif, isa'at subuh itu kan ada tugasnya dalam satu saat kemudian datang kemudian disitu katakanlah sampai ada tugasnya dikubur lah tapi orang yang langsung maju kalau ada imam rawatib disiak kemudian orang yang paling ngerti yang ngerti dibanding ini ya sih dikw ini gak pati yang beratib itu kemudian orang yang akro akro itu apa orang yang baik yang paling faseh bacaannya tapi ada yang mengatakan orang yang paling banyak hafalannya ini kulhutok ini mulai amayata sa'alun ya sih disiak ini kulhutok ini kulhutok anas apa itu gak mesti kalau kulhutok iya kalau kulhutok enggak iya kalau itu pasti enggak imam itu ya surat itu surat bacaan surat itu dalam sholat itu hukumnya sunat artinya bukan surat jadi setelah fatihai itu sunat membaca ayat dari Al-Quran walaupun satu ayat enggak apa-apa satu ayat ya makanya paling sedikit paling utama sedikitnya itu tiga ayat sebab paling sedikitnya surat itu di Al-Quran ada tiga ayat inna atau inna kalakausar wasolelil bi kawan har inna shani akahual tiga itu paling loh dan tidak harus ditutupkan enggak aku tidak ditutupkan enggak ya tapi ajakan emang Bismillah Allah Akbar Allah Soma enun ini dengan satu ayat loh makanya dilihat dikit anu saya pernah melihat itu ada ya ada yang termasuk ada jadi awal surat itu enun kof yasin dan seterusnya itu ada yang termasuk satu ayat ada yang tidak termasuk satu ayat gitu loh ya kalau itu satu ayat ya sudah ya nun Allah Akbar nanti kof le ganojok roh gak ada roh itu gak boleh ngalahin sendiri begitu ya nah kemudian urut-urutannya sumal akroh yang paling warok warok itu warok repot kalau orang warok ini kemudian padahal 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 yang paling dahulu pindahnya ke situ padahal asli apa yang gak itu ya sampai itu padahal 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 asli awas katika ini disitkan sampe ni jorani kesini Aya tidak harus yang al-aulah yang lebih utama kemudian as yang paling dahulu islamnya dapat kemudian annasib Nasabnya sumah khusnudhikri jadi Jadi, umumnya orang ini baik apa enggak. Tenar orang ini, api ini bagus. Kalau itu, sumah khususurah, sumah nadhifusawb. Lihat apa, apa yang paling bersih pakaiannya ini? Karena orang itu kan enggak sama. Ini memang necis. Pakaiannya, ini kan wukkuwuk itu, ada orang yang kelihatannya, wukkuwuk itu. Pernah bilang. Sumah nadhifusawb. Lihat apa, apa yang berada di sini? Lihat apa, apa yang berada di sumah tibun sunah. Bagusnya kejadiannya. Idealnya diapa ini? Ini gemprot ini enggak. Sampai situ ya. Kemudian, sumah khusususawb. Kemudian, kalau sama semua, yang baik suaranya. Suara itu nomor berapa ini? Kalau suaranya sama. Kalau suaranya sama. Kalau suaranya naik. Ganteng-ganteng-ganteng. Kalau sama semua, diundi. Untuk menentukan itu. Enggak sembahyang, nanti waktu ini. Loh, sampai segitu. Contes benar. Contes yang tadi imam, itu seperti itu. Loh, iya. Jadi, jadi, kalau masalah bacaan tadi itu, asalkan tidak merubah makna, itu tidak masalah. Kalau sampai merubah makna, itu yang menjadi masalah. Loh, untuk merubah makna itu harus ngerti. Terima kasih.